Pemirsa pasca dilantik ribuan petugas panitia pendaftaran pemilih atau pantarlih mulai melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit terhadap calon pemilih dalam pilkada 27 November 2024 mendatang. Hari pertama coklit KPU Kabupaten Ngawi dilakukan di rumah seniman budaya. Petugas panitia pendaftaran pemilih atau pantarlih di Kabupaten Ngawi mulai melakukan pendataan pencocokan dan penelitian terhadap warga yang akan menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak 27 November mendatang. Awal coklit dilakukan pada rumah seniman Yudho Prasetyo atau biasa dipanggil Cak Yudho Bagia. Secara letak geografis wilayah Kabupaten Ngawi cukup bervariasi. Ada beberapa diantaranya masuk wilayah perbukitan sehingga perlu ada perjuangan ekstra bagi para pantarlih dalam melakukan coklit di rumah-rumah warga. Komisioner KPU Ngawi, Jani Trianggaluh Praminto menjelaskan pada hari pertama ini pihaknya menargetkan satu petugas pantarlih mencoklit 10 warga. Hal ini seiring dengan target 1 juta pemilih tercoklit pada hari pertama ini oleh KPU Jawa Timur dalam upaya memecahkan rekor muri. Hari ini dari 2.537 pantarlih kita menargetkan 20 orang tercoklit di hari ini. Karena kita dari KPU lagi ada acara kita akan mencoklit 1 juta orang di hari pertama ini itu sebagai rekor muri ya mas ya. Rekor muri di Jawa Timur 1 juta orang tercoklit. Lalu untuk total yang DP4-nya itu totalnya sekitar 702 ribu. Untuk bagi petugas pantarlih seperti apa? Oke, jumlah TPS di Kabupaten Ngawi itu totalnya ada 1.370 ribu. Untuk letak geografisnya Ngawi sendiri itu mix ya antara dataran rendah dengan dataran tinggi. Jadi kita ada 19 kecamatan dan itu tersebar luas kayak gitu mas. Biasanya untuk kendala sendiri seperti apa? Nanti mereka ketika tidak ada di rumah seperti apa? Kendala yang biasa terjadi itu adalah petugas pantarlih ini harus mempunyai tenaga ekstra untuk datang kalaupun mereka itu kan dari jumlah sebagian besar warga Ngawi ini kan pekerjaannya itu beragam. Jadi bisa jadi beliau itu masih jadi petani dan lain sebagainya kayak gitu mereka harus bolak-balik datang ke rumah. Dan itu kenapa kita membutuhkan tenaga pantarlih itu adalah tenaga yang siap bekerja keras lalu siap bekerja dan bekerja sama. Jani menambahkan secara keseluruhan di Kabupaten Ngawi mendasar dari daftar Penduduk Potensial Pemilih-Pemilihan Hasil Sementara atau DP4HS sebanyak 702.126 orang dengan jumlah petugas pantarlih 2.357 orang. Meski pelaksanaan coklit berlangsung selama 1 bulan 24 Juni sampai 25 Juli, pihaknya berharap pelaksanaan coklit dapat selesai dilakukan sebelum jadwal pelaksanaan selesai. Itu Bayu, JTV Ngawi.